Saya Sabrudin, Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Keparawisatan Provinsi Sulawis Selatan. Sulawis Selatan itu memiliki berbagai potensi parwisata yang tersebar di 24 kabupaten kota. Ikon utama parwisata Sulawis Selatan yaitu Tanah Toraja yang memiliki kentahan alam dan keunikan budaya yang sangat luar biasa. Di Toraja ada Rambu Solo yaitu upacara kematian, kemudian ada Rambu Tuka upacara menaiki rumah baru. Potensi lainnya yang terdapat di kabupaten Selayar yaitu potensi wisata bahari, kemudian di kota Makassar sebagai potensi wisata mais. Dilengkapi dengan berbagai sarana mais yang terdapat di kota Makassar. Selain itu Makassar juga memiliki potensi untuk wisata bahari yang tersebar di beberapa pulau di sekitar kota Makassar, pulau-pulau Spermonde. Itu sangat indah untuk melakukan diving, snorkeling maupun kegiatan wisata bahari lahinya. Kemudian potensi lain yaitu wisata alam. Di sekitar di Sulawis Selatan itu tersebar berbagai potensi wisata alam yang seperti Bantimurung maupun untuk yang sekarang lagi tren yaitu Kars. Kemudian ekoturism. Kenaikan lainnya yaitu budaya. Budaya Sulawis Selatan maupun sejarah yang dimiliki oleh tiga bekas kerajaan besar yang ada di Sulawis Selatan yaitu Kerajaan Goa, Kerajaan Boneh, dan Kerajaan Lu. Tiga kerajaan ini meninggalkan bekas atau jejak-jejak sejarah pada zaman kejayaan kerajaan tersebut. Di Kabupaten Goa terdapat Balak Lumpua yang sekarang dipungsikan sebagai museum. Itu bekas pemukiman daripada atau bekas istana daripada Raja Goa yang ke-36. Kemudian begitu pun juga di Boneh terdapat museum yang menyimpan berbagai koleksi kerajaan peninggalan Boneh. Kemudian di Luwu juga terdapat museum yang sama, museum yang menyimpan juga ataupun istana bekas kerajaan Luwu, Raja Luwu. Potensi lain yaitu sekarang yang lagi tren memang wisata bahari. Di Sulawis Selatan itu dipusatkan di Selayar, di mana di Selayar terdapat Taman Nasional Takabone Rate yang mempunyai luas dan keindahan yang sangat luar biasa. Taman Nasional Takabone Rate merupakan ketiga terbesar di dunia yaitu setelah Kuen Jepen dan Marsal. Jadi keindahan bawah lautnya juga sangat luar biasa. Dan di sana sangat banyak sekali potensi yang bisa dimanfaatkan oleh para investor untuk berinvestasi khususnya untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebaharian atau wisata maritim. Jadi memang berbagai potensi yang tersebar di seluruh kabupaten kota di Sulawis Selatan ini masih perlu memang sentuhan dari investor untuk berinvestasi khususnya di sektor pariwisata. Misalnya untuk wisata bahari memang membutuhkan ada beberapa pulau yang sangat indah, namun belum terdapat fasilitas yang bisa mendukung untuk kegiatan di pulau-pulau tersebut. Jadi di Makassar, di sekitar Makassar, kebuatan pangkep, kemudian selayar maupun di Bulukumba serta daerah lainnya memang masih membutuhkan investasi. Nah untuk menggarap ini tentu diharapkan para investor yang khususnya untuk menengani kepercayaan dapat berinvestasi di Sulawesi Selatan.